By the way, saya lupa kasih kenalanku. Kok pun nama siapa? Sebenarnya waktu itu di vlog balik udah kasih tau sih. Akhirnya harus udah cukup. Bukan, tidak perlu kenalan gitu. Ini kenalan sih gimana sih? Tidak, maksudnya saya harusnya mengenalkan. Jadi ini tadi satu sahabat yang saya sebut-sebut, yang nanti harusnya, harusnya jemput saya. Ternyata tidak jemput saya. Tiwi. Hama dengan pengalaman baru lah buat Ina. Pengalaman apa dulu juga? Perman kesana kemarimu. Dulu saya, dari kami bertiga, saya paling mandiri. Iya, paling preman. Makanya tadi ketika dia panik tuh kayak, tapi memang gitu sudah, usia tuh memang... Tidak bisa menipu. Tidak bisa menipu nyali. Pokoknya, jadi nanti ada satu lagi yang kayak begini. Keloningan. Pokoknya ini mirip sekali. Jadi kita bersahabat tuh bertiga ceritanya. Nah ini Tiwi, nanti yang satunya Tiwi. Waktu itu kalau kalian nonton saya punya vlog liburan ke Bali terakhir, mereka berdua juga ada di situ. Oke, let's go perkenalannya cukup sampai di situ. Naik ojek nih. Ojek mana nomor. Tidak pakai nomor baru. Eh, by the way, seorang sudah ada Indomart loh sama Alphamart. Oh Allah, sebuah banyak ya. Saya kan baru lihat. Tahun 2019 kan ya. Dia tuh penasaran aja dulu, jangan di panggil. Mari. Kok marah-marah kenapa? Kita sekarang lagi di toko. Ini apa ya? Lihat toko-toko. Toko Kasimura. Ini lagi. Yang polos aja. Apa? Saya lagi temani Tiwi. Maksudnya cari bingkisan untuk lebaran. Jadi katanya anak-anak jaman sekarang tuh kalau pegang tangan di orang rumah dapat bingkisan. Dulu kita tuh cuma dapat kaleng di tangan. Tidak ada, supaya kayak dong datang. Sampai aku. Hah, berapa orang? Tidak, ngapain sudah. Kamu terus tipu-tipu ini. Terus ada di sini, ngapain. Terus ada di sini, ngapain. Jalan sudah. Jangan harus kasih duduk diorang supaya makin sedikit yang datang. Oh tidak, itu satu. Rombongan berarti rombongan lain. Bukan, kalau aku kasih ini, dong pergi, dong datang lagi. Jadi dalam satu jam tuh bisa berapa-berapa orang gitu. Ngerti ya tidak? Seng. Ih, masa kamu bisa aturin supaya tak bertanggung sedikit. Astagfirullahaladzim. Ini, kamu beli pulpen untuk apa? Oke, jadi ini kita lagi mau cari bingkisan buat lebaran. Saya tiba di Sorong, teman Ibu Peri ini untuk belanja. Aduh, cari. Bersambungan. Belanja ini. Eh, lihat ya. Produk-produk waktu itu nge-smpc mau pake nih. Ini lah. Belagio, apa ya? Ditalis, Ditalis. Eh, putri. Eh, apa nih? Eskulin. Astaga, masih ada, le. Nucu sekali. Bahwa mana? Aku mau beli bingkisan, dia. Senek-senek. Cuman nih, bunda, dia nih. Tapi ini enak kan? Kok berasain kayak cuma pin aja gitu kan? Oh iya, terus mana apa? Leher full lagi. Leher full. Dengan pangkat. Ini kita lagi lanjut, ya. Beli tiket untuk mau ke Raja Ampat. Jadi harga tiket dari Sorong ke Raja Ampat itu yang ekonomi 125. Dan yang VIP itu 250 ribu. Tuh. Jadi sekarang saya dengan Tiwi, kita lanjut lagi ke tempat pembelian tiket. Kita berangkat hari ini jam 2. Tapi itu ada kapal bagus. Iya. Tiwi bilang ada kapal bagus. Saya tidak tahu perbedaannya di mana. Tapi yang jelas, nanti kalau beli tiket di sini, kita sudah beli. Dan sekarang kita mau balik ke kosan lagi. Karena masih 2 jam, kita punya waktu. Jadi kita... Kayaknya pembelanja lalu. Nah. Soalnya tadi kita tidak dapat apa yang Tiwi butuhkan. Jadi sekarang kita mau lanjut untuk cari dingkisan. Saya juga dapat, Kakak. Nanti aku datang pegang tangan. Oh iya, iya. Pegang tangan. Oke. By the way, teman-teman. Ini tuh video lanjutan dari video sebelumnya. Yang saya tiba di Sorong. Karena sekarang saya sama Tiwi. Kita lagi mau lanjut ke Waisai Raja Ampat. Pulang kampung. Dan kita berdua nih perempuan tangguh ya. Karena kita 2 pembawaan. Saya kayak buat satu kampung ya. Sekarang kita sedang berpikir bagaimana bawa barang-barang itu. Iya. Tonda berpikir bagaimana caranya bisa bawa barang-barang ini. Ya, salah satunya jalan pakai buru sih. Iya. Cuman kan kalau Tonda di luar kan Tonda juga bawa urat jalan ke dalam. Iya juga sih. Dan kok begini kan. Iya. Buru-buru kapal-kapal. Nah, makanya nih. Karena panas juga teman-teman. Tadi kita cari topi tidak dapat. Saya pinjam Tiwi punya jilbab. Tonda panas. Panas sekali teman-teman. Serius. Padahal tadi Tiwi bilang gini. Ah, sebentar ini bakalan mendung katanya. Tadi kan Tonda berpikir. Tapi ini hujan loh. Iya. Tapi tetap panas. Iya, hujan tapi dia punya suasana kayak panas gitu. Iya sih. Bukan suasana apa ya. Makanya Nisa tadi bilang Tiwi sudah. Dia punya topi ada tadi. Tapi tidak menolong. Ini saya sudah pakai. Oh iya. Iya lagi. Jadi saya bilang, Kasko pejilbab saja sudah. Bersah pakai jadikan selendang untuk menu topi. Segala sesuatu yang bisa ditutupin. Oke teman-teman. Pokoknya nanti ini kita sekarang lagi dalam. Eh, saya tutup up mikrofon lagi. Oke teman-teman. Jadi sekarang ini kita lagi dalam perjalanan ke pelabuhan. Untuk berangkat. Kita waktu berapa menit Tiwi? Lima. Oh. Demi apa? Tiwi ini bisa atau tidak? Bisa. Dia nanti tepat waktu kah? Aduh. Aduh. Saya tidak percaya naikin Tiwi. Sampai tolong ketinggalan kapal. Oh my God. Saya gugup lima menit. Dan ini kita masih jauh loh. Setelah 200 meter. Tiri. Saya sedek-bekan. Kalp. Oke teman-teman. Saya kasih update. Kayaknya saya curiga kita ketinggalan sih. Kita sekarang sudah di pelabuhan. Tapi kita harus buru-buru. Jadi saya tidak bisa bikin banyak video di sini teman-teman. Pokoknya ini situasi kalau kita mau berangkat ke Raja Ampat. So teman-teman. Sekarang akhirnya kita sudah sampai di kapal. Dan untungnya kita tidak ketinggalan kapal. Padahal tadi saya sudah siap-siap untuk ronde ke-2. Apakah lagi? Oh. Sudah bilang. Come down. Tenang. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia ini terlalu santai. Baru saya itu orangnya terlalu panikan. Jadi pas. Saya lihat. Jadi kita duduk berapa menit. Oh. Sudah lewat. 5 menit. Eh 10 menit. Dari jaduannya kapal. Tidak. Karena kan saya. Maksudnya saya pikirkan. Ya kita tidak tahu kapan dia. Depat waktu kapan tidak tahu. Baru saya semakin lede. Santai. Saya semakin jam. Berputar. Saya semakin tidak tenang. Terakhir tadi. Informasi tinggal 5 menit. Oh iya. Jadi. Sampai supirnya yang itu. Boleh kan kita foto dulu. Ih tapi pastikan. Aku kapal. Gimana? Supir punya kekuatan. Dan ternyata yang supirnya itu. Kenal sama orang yang dulu. Kakak John. Kakak Johnson itu yang dulu. Apa? Antar-antar Paul. Yang dulu jadi penerjemannya Paul. Jadi temannya Paul. Ia kakak. Anakku yang penggemar. Hai. Ternyata. Yang supirnya itu. Kenal dekat sama kakak Johnson. Jadi kakak John itu adalah salah satu orang penting. Yang berperandi. Saya dengan Paul punya hubungan. Karena Elena lagi kan. Saya mau bilang Paul. Saya bilang Elena lagi. Karena si waktu Paul pertama kali datang. Untuk praktek sosial di Sorong. Itu ditemani sama kak John. Kak John yang pokoknya. Aduh bantuin Paul banyak sekali. Baru termasuk. Tadi kan dia bilang dia pendeta. Baru saya baru sadar. Tadi dia mau suruh foto. Lalu aku bilang. Tapi bisa pastikan tumpu. Tumpu bukan terlalu keras. Kayak pendeta itu. Aduh saya minta maaf. Kakak kalau nonton. Saya panik sekali tadi. Kakak kalau nonton video ini. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud. Tidak sopan. Tapi saya panik. Lima menit lagi kepal berangkat. Masih jauh sekali. Saya dengan pendeta. Saya mencoba menenangkan dia. Jadi saya sebilang. Saya sebilang kayak. Tidak apa-apa. Bisa santai. Terus. Bapak pendeta. Sampai sebilang. Ah iya. Kayaknya kalau Ida Fitri itu. Dia tetap tidak percaya kita dua. Eh. Karena itu terbiasa. Naik kendaraan itu biasa tepat waktu. Sudah kalau terbiasa terbiasa. Terbiasa terbiasa. Tapi Pak Pendeta itu. Aduh Bapak. Saya minta maaf sekali. Tolong jangan tersinggung ya. Tadi itu saya benar-benar. Karena panik. Saya panik sekali. Oke teman-teman. Jadi ini perjalanan kira-kira berapa jam? Dua. Oh. Perjalanan bakalan dua jam. Dari Sorong ke Waisai. Jadi kalian lihat pemandangannya. Kayak gini. Di pelabusan. Tapi belum jalan. Kalau sudah jalan. Kalau sudah dekat-dekat Waisai. By the way. Waisai itu ibu kota kabupatennya Raja Ampat. Buat kalian yang tidak tahu. Oh iya tuh. Kadang orang bilangnya. Di Raja Ampat. Raja Ampatnya mana? Misalnya. Jadi diorang tahu Raja Ampat itu nama pulau. Bukan nama kabupaten. Oh gitu. Iya. Iya gitu. Jadi kebanyakan orang mengiranya. Kalau Tom bilang. Tom tinggal di Raja Ampat. Dorang selalu tanya kayak. Oh Raja Ampat bagian mana? Bagian mananya tuh kayak. Dorang tahunya Raja Ampat tuh pulau. Bukan kabupatennya. Ratusan pulau. Eh ribuan. Ribuan. Aku bilang ganti-ganti. Seribu tujuh ratusan lah. Ih lebih kayaknya deh. Tertawih. Dulu boleh saya pintar. Segitu seribu tujuh ratusan lah. Gitu. Bapaknya gitu lah teman-teman. By the way. Kalian tahu. Ini saya pulang ke Indonesia. Eh pulang ke Indonesia. Pulang ke Raja Ampat. Itu saya punya keluarga. Tidak tahu. Jadi makanya. Mungkin kalian bertanya-tanya. Kenapa yang dijemput. Bukan keluarga. Tapi teman gitu kan. Ini juga sukai keluarga sih. Sahabat ya kan. Iya kan. Tapi maksudnya. Pasti orang bertanya-tanya. Kenapa? Mana aku punya tante. Om. Ibu. Bapak. Dan lain-lain. Karena saya diam-diam. Mau bikin surprise. Gitu. Dan ini sebentar. Kita bakalan lihat juga dong. Reaksi bagaimana. Tapi kayaknya. Saya ketemu deh. Puh orang tua dulu. Karena itu juga. Dulu saya suka nginar. Dorang. Youtube. Kalau saya mau pergi. Dari jaman. Orang nonton TV. Ganti. Ganti channel TV. Pake kaki. Iya dulu juga saya suka. Waktu masih sekolah. Yaudah teman-teman. Sorry. Ini kita di ruangan ini. Harusnya kita diam. Jadi nanti saya lanjut. Oh my God. Sampai. 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 Selamat datang di atas sini. Dulu waktu kita SMA gitu. Kita lari-lari pagi. Eh. Kalau aja mau lara deh. Di jalan-ladi lagi bayi. Oh. Ada pernah. Atau keliling-keliling. Wuh. Dia seberubah ya. Oh ya ampun. Selamat datang. Eh gila. Baru lima tahun saja. Lain. Eh. Jangan shoot goodby-nya dulu. Tuh. Ini apa. Tapi jalan ini masih sama sih. Jalan apa jalan? Lokbon lah. Sekarang sepeda kah? Ini gunung Lokbon. Iya. Saya kan tanya jalan. Saya tidak tahu. Saya kan belum tahu nama jalan. Jalan 30 ya? Oh iya. Iya lagi. Iya lagi. Aduh. Saya cuma tahu gunung Lokbon. Cuma tahu. Kira-kira ini lupa. Lupa. Lupa gitu lah. Tidak tahu. Masuk saya lihat. Ini. Ini. Kerang hijau. Eh. Kerang ungu di atas. Saya kira itu. Solaria tuh. Makanya baru mau bilang. Ih. Solaria ada di sini tuh. Oke. Jadi ini karena sifatnya masih surprise. Jadi saya bakalan ke TV purumah dulu. Ketemuda punya keluarga. Saya pu. Mama Ani. Abis itu baru saya ke. Saya punya keluarga punya rumah. Jadi pokoknya kalian ikuti saja. Alur cerita dan video ini. Dari awal sampai akhir ya. Dan nanti kita mau ketemu deh punya duplikat juga. Cloningan. Cloningan iya. Cloningan betul. Cloningan. Cloningannya TV. Ya ampun. Saya di sini lagi. Aku mau berteriak. Dari. Nanti tetap ada rasa excited ya kan. Of course. Tidak. Saya. Tempatnya tuh jujur. Saya banyak kangen. Karena saya punya banyak memori. Di sudut-sudut kota ini. Kita nanti mencoba untuk menjajaki memori. 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 Oke. Memori. Ya ampun. Iya kakak. Lihat tadi. Aduh. Kita terenak hati ya. Baribut mafe. Baribut dari kaspal. Oh iya kak. Yang mana? Sabtas. Kan kau yang bilang kau mau bawa turun tau. Iya. Saya mau. Kamu di videokan. Jadi saya yang angkat barang-barang. Eh. Oh ini saya ambil satu ya. Buat. Ternyata saya bisa memanfaatkan itu juga ya. Kurang ajar ya. Tidak saya yang mau sih. Bentar. Ini saya buka dulu ya. Maaf ya. Bentar ya. Sabar ya kakak. Baru haggantung sindal di tas belakang. It's up. Yo. Itu kakak itu tau. Kakak Albat. Iya iya. Kok bapak puit itu tau tau tau. Nanti kakak minta tolong angkat yang satu. Oh iya. Tolong. Makasih. Mari kita masuk. Ladies and gentlemen. Tuh saya kayak yang memiliki. Iya bu sindal kayaknya pukul-pukul saya pantas. Silahkan. Kayaknya apa? Soalnya ketawa bocor. Ih. Sakilah media dari tadi siapa yang dulu depan sini. Kalau kita lihat dia mencoba. Tau eh. Tidak apa kabar? Eh. Ada sapi. Mana Titi? Titi lagi ke pasar. Kamu terasih. Aduh tidak asik sekali. Tidak bisa. Apa sih? Serius? Tinggal tunggu sendiri. Tunggu ke pasar. Mace? Mace? Mace ada. Oh Mace ada. Oh iya orang inti ada. Masuk. Lihat sudah. Lihat sudah. Bilang katanya katanya. Bilang katanya. Terjadi. Kalang kapal. Kamu percayakan tuh. Oh nggak nanti. Halo Kak bagaimana? Kamu pegang tangan Kak. Salamu'alaikum. Kamu ternyata pegang tangan Kak. Ih itu lagi. Ngasalin saya. Udah. Udah. Anak-anak dong ini nonton. Ini adek-ade dorang. Adek-ade yang lebih besar. Ayo yuk. Sendiri. Kan saya mau menjomblo dulu. Kok kasih tinggal sudah di situ. Intara di mana? Sini. Itu bawa ke belakang sudah. Itu Mace punya. Yang ini. Tidak apa-apa. Emang kenapa? Di belakang. Mace di belakang. Assalamualaikum. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee. Lemah. Aduh lama sekali tidak jumpa. Mama kita. Bagaimana tambah. Astaga. Mama Ani. Saya buka. Terima kasih. Saya salin dulu. Mama ya? Orang mau salin. Pohon-pohonnya dia naik-naik pohon. Ya. Siapin tangan ya pohon mangel ya Pani. Bagaimana kabar? Aduh. Dua kecamatan. Baik. Pohon-pohonnya dia naik-naik pohon. Aduh saya hormat. Orang itu. Kecuali Jerman itu konjangan. Jaga dia di babo. Dia tinggal naik-naik pohon. Ia. Tunggu masa saya susah. Sampai itu yang naik-naik pohon patah. Aduh. Baru masa titik terada tuh. Jalan-jalan di pasal. Tunggu mereka saja langsung. Nanti buat saya balik. Nanti juga kan aku ketemu dia. Sampai pergi ke kolam dulu. Saya akan naik barang-barang dulu di dorang. Aduh senang sekali saya ada di sini. Eh, terus kemarin makan. Iya, betul ya. Aku kepuasa. Iya, nanti kemarin aku kepuasa sih. Nanti kemarin aku kepuasa sih. Iya, toh. Bilang halo dulu. Eh, Mamani bilang halo dulu. Halo. Mamaya, halo. Ini eh, Macen masih mau bicara. Enak. Halo. Mamani, eh. Iya, makasih. Jadi ceritanya itu dulu tuh. Saya suka nginep-nginep juga di rumah. Jadi Mamani juga kayak. Iya, 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 iya. Dia ke kamar. Ada kamar depan saya. Kamar depan masih ada. Kan tinggur di dapur. Saya ke kamar di depan. Dia ke kamar depan ada. Ini, anak, ini. Iya, waduh. Dulu waktu saya semak. Sab, Mama pergi-pergi ke seorang. Nggak tinggal di sini. Dari masih di saunek lagi. Aduh heboh. Mamani, saya. Kayak ini juga ya. Iya, sabalnya sini. Mamaya, saya jalan dulu ya. Satu beku-dapa deh pantung. Suka muka. Iya. Banyak sekali. Banyak. Anak-anak menonton. Anak-anak aku. Coba, Mama. Dari halo dulu. Coba, Mama bilang halo dulu. Dari halo teman-teman. Satu, dua, tiga. Halo, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Mbak, semua. Mbak, semua. Oke. Kenapa, Mbak Hanya? Oh, Sukri. 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 Oh, Mama Mia. Nggak ada sebuah serba gini. Nggak ada sebuah serba gini. Tertegur saya. Salim. Pak Renta, bagaimana kabar? Baik. Baik. Iya, kamu kasih nyalam buka, Tia. Galap. Kualitas video itu. Ini kan? Iya. Iya, ada lampu bagus-bagus. Tidak kasih nyalam. Ini baru heboh rumah pertama, oke? Dan saya masih mampu ke rumah. Saya ini orang di sini, jadi saya pulma banyak. Rumah banyak buat tertaut, tinggal di mana? Aduh. Ya, sudah jantung ganggu dulu. Kita balik ke depan, kita balik lagi. Oke, makasih memahami semua. So, teman-teman. Jadi, si Tiwi sekarang, sudah stick together. Sudah setinggal dengan dia punya orang tua dulu. Sebentar, saya bakalan balik lagi. Tapi sekarang, saya mau kunjungi saya punya keluarga dulu. Saya punya adik laki-laki yang masih tinggal di Raja Ampat. Soalnya, saya punya kakak laki-laki kan di Manokwari. Jadi, saya kunjungi saya punya adik laki-laki dulu ini di asrama polisi. Jadi, sekarang lagi on the way. Sama saya punya kakak sepupu. Jadi, juga nanti saya bakalan tinggal di situ. Dengan saya punya kakak sepupu. Waduh, saya excited sekali. Soalnya, kan biasanya kalau pulang kampung itu tinggal di rumah karena masih ada Anel, ada teman perempuan gitu. Sekarang ini kan saya punya adik perempuan Anel juga sudah di Jerman. Jadi, saya cari tempat yang dimana ada saudara perempuan di situ. Makanya, saya memutuskan untuk tinggal di asap kakak sepupu. Karena asap kakak sepupu, kakak olan ini juga suka asap kakak kandung. Jadi, saya memutuskan untuk tinggal dengan kakak olan. Nanti sebentar, pokoknya saya kasih lihat kalian kakak olan dengan asap ponakan-ponakan, dengan asap wadik Kenny. Semuanya pasti sudah kumpul. Semoga ya, soalnya Kenny sebenarnya tidak tahu kalau saya datang. Jadi, saya punya saudara kandung, itu malah tidak tahu kalau saya datang. Jadi, saya bilang kakak olan, bilang saja ke dia, kalau satu ada titip sesuatu gitu, jadi dia harus datang ambil. Tapi, ternyata yang datang saya. Kan, ceritanya ini pulang diam-diam, surprise gitu kan. Tapi, kalau tiwi pekeluarga dong, saya tahu. Cuma, siap keluarga saja yang tidak tahu. Betul. Dulu, saya suka latihan taekwondo, terus, kalau ada acara-acara apa, begitu juga di Gor, waktu saya masih SMA. Begitu. Lima tahun? Lama ya? Jadi, ini pemandangan di kampung halamanku tercinta. Nah, ini asrama polisi. Eh, asrama polisi. Ini polres Raja Ampat. Ampun deh. Bicara, takar ruang-takar ruang. Ini asrama polres Raja Ampat. Dan, karena saya punya sepupu, punya suam, sepupu ipar, itu polisi. Jadi, diorang tinggal di Aspol. Asrama polisi. Sebenarnya, saya juga keluarga polisi. Tapi, dulu juga saya pernah tinggal di Aspol. Asrama polisi. Tapi, di Sorong. Jadi, tetap sampai tua pun tetap di Aspol. Oh my God, saya salah alamat dong. Untung, kakak yang baik hati ini dia bawa HP. Saya tidak punya SIM card soalnya. Jadi, saya numpang telpon. Ada? Bisa kah? Halo, kakak? Halo? Kakak olan ini Ina. Kakak olan rumah yang mana Tuhan? Ya, saya tersesat. Di Aspol nih. Tapi, saya tidak tahu kakak perumah yang mana? Mana, mana? Ternyata di sini. Di situ ternyata. Maaf ya. Aku datang. Aku video loh ya. Aduh, kakak olan. Kakak olan. Aduh, tidak bisa. Aduh, jangan. Tidak bisa. Sampai juga. Hei, ada baby. Kita halo-halo dulu. Kalau dengan baby, jangan terlalu heboh. Nanti baby-nya takut. Tetap cantik. Kalau kena HP ini, saya mau cantik. Oke, percaya aja. Halo, Ute. Tadi di Tewi, di rumah, saya heboh sekali. Saya lewat. Tadi saya tidak melakukan di Tewi. Hanya di bawah. Ini ada di sana. Demi apa? Tidak ada di Tewi. Saya heboh sekali. Halo. Ini tadi penjagaan terlihat. Terada. Saturna di sini. Iya, lihat penjagaan. Cepit-cepit. Eh, tiga kali. Orang Belanda ke apa? Tahu orang Jerman baru? Aduh, teman-teman. Ganteng banget sih. Anaknya siapa ini? Anaknya siapa ini? Dia ngantuk ini. Oh, kakak suri-suri ya ampun. Thank you, kakak. Bye-bye. Oh, ini bapak majelis. Jadi itu harus shalom. Kakak aku, kakak ipar. Cipi-cipi dulu. Aduh, kita kotor. Sudah, saya juga kotor. Saya lebih kotor lagi, naik pesawat, segala macem. Oke. Oh, ya bisa. Bawa ade nih. Bisa. Berapa? Dia mau motor. Dia mau, dia motor. Dia muka imut sekali. Kekulan temanya saya, saya ini aduk kekulan. Tolong lindungi saya, saya takut anjing. Saya mau ketemu saya punya ade laki-laki. Eh, kok kesini? Teras sopan ini orang tua, ada datang baru. Malah, eh siang, kakak, eh sore. Yang punah sampai bilang, siap lapor, Pak. Saya mau melaporkan sesuatu. Satu lagi, satu lagi. Kok kak ingat sekali. Kok apa kabar kau? Orang yang jaga panas. Asin ya? Asin ya? Apa? Cepat itu kan? Baru kembali kemana, Ken? Masa mau ikuti di kantor. Kan ada saya. Nanti kembali ke rumah, sudah kembali ke kantor. Oh iya. Ah, masa langsung tuh? Eh, kok langsung ke kakak Olam ke bagaimana, Kak? Oh, kok lagi tugas ya? Tidak jauh lagi. Oh, ya ampun minta maaf ya. Saya kira kata Kamsu, ini selesai. Nanti jam 8 malam. Oh, baru jam 8 saya ke hari ini, homestay. Aku sudah langsung ke homestay. Iya, hari ini. Nanti dong bagi homestay gampang. Bisa juga, bisa juga. Iya, okelah kalau gitu. Ya, yang penting saya suhai-hai dia lagi tugas teman-teman. Jadi dia tidak bisa ikut saya. Kakak, bilang halo dulu. Hai. Dia masih harus melaksanakan tugas katanya. Dia punya ade laki-laki. Ada yang bongso. Eh, tumpu ada yang bongso, Anel. Oh, iya. Bungsu lagi. Oh, iya. Oh, laki-laki bungsu. Oh, gitu. Jadi siapa ada lagi tugas. Jangan kita ganggu dulu nanti sebentar jam 8 malam. Baru kita ketemu lagi. Oke? Bye. 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 Aduh, anjing ini kayak dia lihat saja. Dia punya kur tegang. Nih hata aku. Tidak ada. Saya tadi dia subah suara. Saya bari but di kantor polisi ini sedikit. Belum mandi tapi tidak apa-apa. Eh, cantik tau. Duh, duh, duh. Halo. Abah ribut di polisi sedikit lagi dong tangkap saya. Si dalam karung buang dikali di sebelah situ nanti. Dia lihat saja terus. Lihat. Kok jatuh cinta kan? Iya. Jujur aja. Iya. Oke teman-teman, kita mau balik ke kakak Olan dulu ya. Apa majelis bikin apa, Kak? Sudah bakal. Saya mau kasih lihat kalian ada pohon mangga, Kakak Olan dengan Kakak Anies. Tanam dari kapan ini kan? Ini berapa tahun? Sudah tahun. Kayaknya temen pula. Ketun datang tahun 2019 belum ada, Kak? Sudah ada. Berarti cepat juga pohon mangga. Sudah belum. Baru di samping itu pohon pinang. Iya, pinang. Wah, saat datang salah waktu. Coba kalau dia seber buah, Kak. Haswa ada di ujung pohon. Kemarin Desember itu sini. Adesu pernah berbuah? Berbuah dua kali. Masa? Kemarin ada berbuah. Apalagi yang di depan itu Tuhan. Sampai tak ganteng-ganteng di bawah. Masa? Tuhan, semua sama. Ih, Tuhan. Berarti next time saya datang Desember. Desember itu buah-buah. Kakak Anies yang kakol. Oh, kok datang cuma demi mangga saja. Bukan temuk keluarga. Aduh.